Intro Keseruan dan kemeriahan tampak di alaman Polres Blitar Kota pada Jumat pagi. Ratusan anggota berkumpul untuk mengikuti lomba tercepat makan tiwul, olahan tradisional dari Singkong. Dalam aturannya, peserta diberi waktu 2 menit untuk menghabiskan 4 bungkus tiwul. Untuk memenangkan lomba ini, peserta memiliki strategi tersendiri. Agar cepat menghabiskan tiwul, mereka juga harus lahap dengan dibantu dengan meminum air yang sudah disiapkan panitia. Ibtu Ahmad Rohan Kasiumas Polres Blitar Kota mengatakan, Lomba Makan Tradisional Tiwul ini untuk melestarikan kearifan lokal dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76. Masing-masing peserta ini ada 4 meja, kemudian disiapkan 4 bungkus atau 4 plastik yang berisi tiwul. Diberi waktu 2 menit, siapa paling cepat menghabiskan. Selain kenyang makan tiwul, peserta lomba makan juga mendapatkan hadiah uang dari Kapolres. Dari Blitar, Imro Danu melaporkan.